Ya, selesai kiasi dan juga pepirsa setelah perdebatan panjang terkait dengan penderapan tarif ojek online akhirnya Menteri Perhubungan Budi Kada Sumadi mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 tahun 2019 dan peraturan menteri ini disampaikan langsung oleh Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat terkait dengan penderapan tarif ojek online ini ditarik ataupun juga diberikan pertimbangan dua aspek ya ini juga aspek langsung dan juga aspek biaya tidak langsung untuk penerapan tarif ojek online, ya sudah juga pemirsa Kementerian Perhubungan membaginya atas tiga zona zona pertama adalah untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali zona kedua adalah wilayah Jabodetabek dan juga zona ketiga adalah wilayah Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara untuk tarifnya sendiri, zona satu biaya batas bawah adalah Rp1.850 untuk batas atas adalah Rp2.300 dan juga untuk biaya jasa minimal Rp7.000 hingga Rp10.000 untuk zona dua, biaya batas bawah adalah Rp2.000 biaya batas atas adalah Rp2.500 serta biaya jasa minimal Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk zona tiga, biaya batas bawah Rp2.100 untuk biaya batas atas Rp2.600 dan biaya jasa minimal Rp7.000 hingga Rp10.000 untuk biaya ataupun maksud kami untuk Jabodetabek sendiri dipisahkan ke dalam zona sendiri dikarenakan Kementerian Perhubungan menilai bahwa untuk wilayah Jabodetabek masyarakat menggunakan ojek online ini merupakan kebutuhan prepare sehingga dimasukkan untuk zona tersendiri yakni zona Jabodetabek ataupun zona kedua ya si